In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita Masih bersama kitab Alfia ibn Malik Kita masih di pembahasan isim-isim yang ma'rifah Di antaranya adalah isim mausul Di pertumbuhan sebelumnya sudah kita baca di ba'it-ba'it 88, 89, dan 90 Tentang isim mausul Ada yang nanti untuk tunggal Kemudian nanti untuk yang untuk musana atau yang untuk ganda Kemudian yang untuk muzakar atau untuk mu'anas Di pertumbuhan kali ini insya Allah kita akan baca di ba'it ke 91 Yang menjelaskan tentang isim mausul untuk yang bentuk jama'at Ibn Malik r.a mengatakan Jam'ul ladhil ulal ladhina mutlaqa Waba'duhum bilwawiraf'an nataqa Waba'duhum bilwawiraf'an nataqa Billati wala'illati qadjumia Wala'ikal ladhina nazran waqa'a Ba'it kita tulis terlebih dahulu Ba'it 91 dan 92 91 Jam'ul ladhil ulal Jam'ul ladhil ulal 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 ladhil wabaduhum pilwawi raf'an natoko wabaduhum wabaduhum pilwawi raf'an natoko ya kita raf dulu saja baik ke 90 satu jam u jam ulari jam ulari kita harap sebagai muktadak sebagai muktadak di depan jam ulari alali mudof ilaih jam u ini mudof kemudian alali mudof ilaih mudof ilaih jam ulari adalah al-ula al-ula sebagai khobar dari jam u kemudian al-lazina ini atof ke khobar atof ke ular tapi disini huruf atofnya tidak ada jadi huruf atofnya ditakdirkan al-lazina atau ke ke ular seolah-olah dikatakan jam ulari ulari wal-lazina kemudian kemudian ada mutlako disitu ada kata apa mutlako disini ditarkir sebagai hal ini hal dari al-lazina dari apa al-lazina wa ba'duhum ba'duh sebagai muktada kemudian hum yaitu mudof ilaih bilwawi jermajrur bilwawi jermajrur ini nanti mutalik dengan natoko ini mutalik dengan apa dengan natoko bilwawi jermajrur mutalik dengan natoko kemudian roh'an sebagai hal bisa sebagai hal kita target sebagai hal ya sebagai hal bisa juga roh'an itu mansub bin nazai al-khafit dengan membuang huruf apa huruf jernya kemudian natoko ya ini apa fiil maldi failnya domir mustadhir takdiru apa buah ya fail takdiru apa buah ini natoko ini ada failnya nanti nanti kembali ke ba'du kembali ke ba'du kembali ke sini jam'ul jam'ul lazil ula al-lazina mutlaqa wabak zuhum bilwawi roh'an natoko artinya jama' dari al-lazi al-lazi kan isim musul yang tunggal jam'anya adalah ula al-ula juga al-lazina ini secara mutlaq kemudian wabak zuhum sebagian orang arob hum yaitu al-la-rob yaitu natoko mengucapkan al-lazina tadi dengan wabu ketika roh'a menjadi al-lazina coba kita lihat dulu penjelasannya jadi dikatakan untuk jama' dan mudakar untuk isim musul ini pakenya al-ula jadi di BCR jam'ul azil ula mutlaqa maksudnya adalah baik dia akilan kana awweruhu baik berakal atau tidak misalnya berakal misalnya ja'ani al-ula fa'alu ya misalnya ja'ani telah datang kepadaku ja'ani al-ula fa'alu atau al-ula al-lazina al-ula itu sama dengan al-lazina fa'alu yang melakukan atau yaktubu misalnya apa misalnya katabu atau yaktubuna seterusnya maka lihat disitu al-ula disitu sama dengan al-lazina sama 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 dengan al-lazina dan terkadang digunakan juga untuk apa yaitu jamak mu'anas digunakan untuk jamak jamak mu'anas dan ini di ibn wakil disebutkan beliau membahakan baik syair yang disitu ada terkumpul digunakan untuk jamak mu'zakar ataupun jamak mu'anas ya kita tulis syairnya waktu beli al-ula yastal imuna al-ula tarohuna yaumar roi yaumar roi kalhida al-kubil disini kita lihat syairnya ini ada al-ula disini ini juga al-ula maka disini al-ula ini sama dengan al-lazina syairnya dimana disitu al-lazina yastal atau al-ula yastal imuna yastal yastal imuna berarti disini kan ada wawu ini wawu jamaah mu'zakar jamaah ini kan kembali kemana kembali ke al-ula kemudian ada al-ula tarohuna al-ula tarohuna maka disitu yang pertama wawu disini ini kembali ke jamaah ini berakal kemudian beliau atau yang menulis syairnya ini ada al-ula ada tarohuna tarohuna kau melihat hunah mereka ini kembali kemana itu nanti kembali ke al-hoil nah disini hunahnya pakainya disini apa al-ula ke al-ula disini al-ula itu ini al-hoil al-hoil nah kemudian hunahnya nanti kesini berarti ini kan dipakai untuk apa mu mu'anas guna ya dipakai untuk mu'anas jadi ula disini wawu jamah kembali kalah ula mu'zakar jama guna mu'anas kembali kalah ula gitu apa mu'anas ini syaitnya demikian maka di ba'at syair ini disebutkan apa ada kata-kata al-ula yaitu al-ula itu al-la zina matub lil'ula yastal imuna alal ula taruhuna yaum ra'i kalhida il-kubli oke kemudian di ba'at syair ini disebutkan di ba'at al-fiah jamul la zil ulal la zina mutlaka wabak duhum wabak duhum bilwa wirof an natoko sebagian orang Arab itu mengucapkan dengan wawu ya ketika rof'an rofa di untuk muzakar muzakar berakal jamaknya kan disitu al-la zina disebutkan jamul la zil ula al-la zina dan al-la zina mutlaka mutlaka disini ya bisa juga ya yaitu rofa ataupun nasab atau jar baik rofa nasab atau jar ada juga mengerti demikian jadi mutlaka disitu maksudnya ketika rofa ya al-la zina ketika nasab al-la zina ketika jar juga al-la zina misalnya kita tulis karena mutlaka bisa dimaknai akil atau tidak berakal ada juga bisa dimaknai yaitu ketika rofa juga al-la zina ketika nasab juga al-la zina jar juga al-la zina contoh ini ya mutlaka contoh ja ja'ani al-la zina akromu zidan ja'ani al-la zina akromu zidan ya disini al-la zina sebagai fa'il berarti fimah li apa rof in pakainya al-la zina ini jadi fa'ilnya fa'il dari ja'ah nah kemudian ketika nasab bagaimana tetap juga al-la zina jadi cara mutlak misal ro'ah itu al-la zina akromu akromuhu yaitu akromu zaid ya disini ro'ah itu al-la zina al-la zina sebagai maf'ul bih nah fimah li apa nasbin tetap al-la zina karena mutlak contoh yang majrur atau fimah lijar marotu bila zina akromuhu marotu bila zina akromuhu lihat disini fimah lijarin karena ada huruf jar bak tetap pakai al-la zina fimah lirof in al-la zina fimah li nasbin al-la zina fimah lijarin al-la zina secara mutlak kemudian beliau mengatakan sebagian yaitu sebagian orang arop itu mengatakan al-la zina ketika rofa kemudian al-la zina ketika nasab dan cer yaitu adalah banu huzail jadi ketika jadi kalau rofa itu pakainya dengan wawu wabak duhum bilwawi rofaan natoko jadi kalau dibani huzail itu ini ja'ani ya bukan al-la zina tapi apa ja'ani al-la zina da'ani pakainya apa wawu al-la zina akromu zaidan kalau nanti nasab jar bisa al-la zina tetap tapi ketika fimah lirofin pakainya wawu ada sebagian orang arop yang menggunakan bahasa demikian jadi bukan al-la zina tapi al-la zina ya kalau di ibn wakil menyebutkan bayr sa'ir nahnu nahnu laluna sobahu sobaha yauman nuhu khoili ghorotan milhaha nahnu al-la zina nahnu muptadak al-la zina khobar khobar bimahli rofin pakai nyawa tidak pakai al-la zina tapi pakai al-la zina disini apa disebutkan oleh ibn wakil adalah banuh hurail yang mengucapkan lughos seperti ini tapi demikian untuk bayr ke-91 berkaitan dengan jama bentuk jama dari al-la zina yaitu al-ula dan al-la zina kemudian yang kedua bahasanya banuhulail yaitu menggunakan al-la zina ketika rofa menggunakan al-la zina ketika rofa untuk baik ke-92 insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya wassalamu'ala sayyitina muhammadin wa'ala al-alih wassalamu'ala alhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati terima kasih